Hai ya Selamat datang di channel Hexogen Juna kawan-kawan selamat pagi siang sore malam semua kembali lagi channel ini kita akan membahas satu karakter ya karakter yang bisa dipakai untuk pemula ya yaitu nah ini dia golden ball ya kita disini akan membahas skillnya terlebih dahulu skillnya skillnya itu adalah membuat 100% attack ke target solo itu untuk attack normalnya dan dia ultimatenya itu combo 5 combo 80% attack ya ya memang dia cukup lemah ya 80% attack tapi dia itu menyerang ke seluruh eh sisi ya jadi ke semua musuh ya dan ada 100% kemungkinan membuat tiga target acak menjatuhkan atau shatter selama dua ronde dan selama dua ronde itu yang terkena shatter itu menerima damage tambahan 30% nah jadi ini sangat berguna sekali untuk menambah damage ya Oke untuk X untuk pasifnya efeknya efeknya itu setiap bergerak jika musuh terdapat menjatuhkan menjatuhkan atau shatter maka membuat target terkena serangan menyebabkan tambahan damage 15% attack power ya lihat ya di sini 15 attack power ya jadi setiap terdapat satu musuh yang menjatuhkan atau shatter menyebabkan tambahan damage dari 15 attack power nah jadi dia itu semakin tinggi attack powernya semakin bagus ya karena dia itu dapat 15% ada tambahannya di efek pasifnya untuk itu eh equip yang cocok adalah sebenarnya ini yang saya set di sini kan klergy ya klergy atau bisa bilang ini mong ya kalau di bahasa Inggrisnya ya sebenarnya yang paling cocok itu adalah efek dari eh material art ya material art ini memendapkan ketika satu set dia itu akan menambahkan attack power plus 10% jadi semua musuhnya itu bisa kena ya di sini kan eh tiga target eh secara acak ya di sini ya 100% kemungkinan mau membuat tiga target acak menjatuhkan sudah damage-nya ditambah 30% ditambah pasifnya si eh yang terkena efek shatter atau menjatuhkan itu tambah 50 15% ditambah lagi attack powernya ya attack power dari eh set yang eh material art ya Nah usahakan karena ini heronya ini adalah hero spesialis attack maka heronya ini lebih bagus di set yang attack seperti ini ya ini eh set attack 3050 misalnya lebih bagus lagi kalau ada seperti efek hitnya ada efek hitnya cuman yang atasnya jangan HP ya eh usahakan yang attack nah sehabis itu untuk kartu buffnya untuk kartu buff yang cocok adalah yang bertipe attack juga ya nah dari hero duelist kartunya dan kelasnya usahakan attack semua ya sehingga si damagenya itu besar di sini kebetulan saya sudah sudah kembangkan BP nya sampai 2 jutaan ya lewat 2 juta sedikit ya dengan eh di sini sudah penuh bintangnya ya bentuk bintangnya penuh artinya di dia sudah mendapatkan skill pasif level up dan juga red damage-nya meningkat 5% dan damage free nya meningkat 5% dia awaken tiga dan progress nya ya masih ada yang dua yang belum ya talentnya belum saya kembangkan karena ini memang sudah karakter lama ya karena lama saya jadi saya lebih mengembangkan yang lain tapi untuk eh yang server baru ini sangat worth it untuk dikembangkan dan ini dikembangkan bersama atomic samurai dia akan menjadi combo ya ketika si atomic samurai nya itu eh ada efek shatternya juga kalau nggak salah sini ada efek shatter atau menjatuhkan ya nah ini ya menjatuhkan nah dia itu 50% mengomong kemungkinan membuat target menjatuhkan dua ronde damage saya tambah 30% jadi dia itu eh dapat shatter lagi dia ya dia mendapat shatter lagi ketika eh si atomic samurai nya ini dijalankan duluan dan lalu diikuti oleh si golden ball ya karena dia ada efek pasifnya lagi ya di sini setiap menjatuhkan satu musuh menyebabkan tambahan damage 15% attack power jadi ada dua nih 15% 15% jadi setiap yang kena juga oleh karakter lain yang kita punya yang bisa menimbulkan efek shatter dia itu bisa terkena efek 15% juga itulah keuntungan kombo dari si atomic samurai SSR dan golden bar karakter SR jadi jangan lemahkan jangan remehkan ya jangan remehkan eh karakter SR ya apalagi kalian-kalian berada di server baru Oke kita lanjut saja untuk pengetesan ya kita pertama-tama ngetesnya itu di challenge club aja dulu ya oke challenge club kita mulai disini saya tuker si flash si flashnya itu dengan si golden ball ya tadinya ini flash si flash ya tapi sekarang golden ball karena memiliki efek yang sama itu shatter tapi dia dengan keuntungan tambah 15% damage ya untuk eh ketika terkena shatter ya kita mulai saja disini kita akan melihat skillnya dari si golden ball yang lain-lain kita skip dulu aja jadi kalau nah ini pertama jalan pasti ini ya karena ini menguntungkan Oke yang kedua sih ya boros lalu yang ketiga sih mosquito girl tapi kita setengaja enggak set sih skillnya karena kita akan mencoba sih skill sih di golden ball oke nah ini dia oke sudah pasti kena semua ya kena semua kalau si siapa namanya si flash si flash kan cuma di bagian depan aja yang kena ya tiga baris tapi karena si golden ball itu menyerang ke semua dan kebetulan disini hanya ada tiga target maka semua bisa kena kalau misalnya targetnya ada enam dia setelah itu acak tiga random ya yang dimana yang di depan atau di belakang ya ya itulah efek dari golden ball ya dan ini juga berefek sini nih nah si boros tuh kan ngeshoot tadi kan nah kalau dia tuh di efek eh shatter ya shatter ya shatter dengan ditambah luka dalam atau internal injury makanya efeknya itu akan berlipat ganda berkali-kali lipat bisa kalian ya bisa puluhan juta ya puluhan juta attacknya nah kalau ini kan yang biasa ya 6 jutaan ya nanti kita coba lihat ketika si borosnya itu menyerang oke kita lihat dulu oke ya ini emang sangat ya si ck ya channel kabuto yang SSL plus ini memang sangat emang dia bisa ultimate dari dua kali eh tiga kali asal dia jalan duluan ya sangat emangnya rugi kalau misalnya pas event-event tuh enggak memilikinya ya Nah ini dia nih the shatter dapetnya berapa 54 juta guys tuh bayangkan 54 juta untuk efek shatter dan internal injury jika digabung jadi bakal kepake lama ini golden ball ya kita akan skip saja disini kita akan melihat berapa eh total damage-nya ya nah kita skip oke selesai challenge dia dapat 121 melihat 230 juta ya karena memang efeknya dari si boros itu luar biasa untuk ngelawan si bos cuman yang ikut sangat ikut andil di sini adalah si golden ball ya lebih berguna dari psikos tapi kalau psikos kan kita perlu eh cornya ya di sini meskipun itu masih bisa digantikan oleh si bank atau si bom oke kita akan coba lagi tes di satu lagi tempat kita akan tes di kita kita akan mencobanya di arena dan zona non-stop battle ya oke 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 kita akan mencocokkan kita pilih yang ini coba ya kita lihat disini dia itu sebenarnya agak berbahaya jadi kita langsung saja sih dia itu cornya lumayan ya cornya dia itu ada si bakusan ya oke kita akan disini akan menyerangin dulu ini karena berbahaya si vaksinmen cukup berbahaya ya nah ini dia ini memang sangat berbahaya si vaksinmen ya jadi kita harus memang bener-bener habisi oke oke ini biasa aja karena kita mau mencoba golden ball nya ya skillnya ya oke vaksinmennya kembali oke kita lihat moga-moga nggak mati si golden ball nya oke nggak mati dia kind om oh gila lumayan hai 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 tapi kita disini didukung oleh challenge Kabuto ya saya SSR Plus oke di golden ball ya Hai golden ball di sini Wah cuman satu Kuat juga mereka ya Oke tapi dia itu ada efeknya Efeknya untuk Shatter ya Dan dia pasti kena Pasti kena shatter Dan dia akan ada tambahan 15% ya Wah dia sudah melemah Dikit lagi padahal gitu ya Oke kita habisi saja nih Kita habisi saja disini Wah dia balik lagi ternyata Kita habisin si Vaksin mainnya dulu Mati dia Oke kita pake si Boros Oke dikit lagi Memang kita Habisi saja disini Kita lihat Ini biarin aja Kita akan habisi Pake mosquito gold Dan mati Ya Menang Jadi kesimpulannya itu adalah Si golden ball ini Dipake ketika Kalian itu tidak ada Hero shatter ya Yang cocok lagi untuk Ya Untuk Memberikan efek shatter Sehingga Mendapatkan Tambahan damage Dan juga Kalian bisa Mendapatkannya Secara gampang ya Si golden ball SR Jadi Ya ini sangat worth it Untuk dikembangkan Bagi kalian yang Di server-server baru Sekian video kali ini Jangan lupa like Subscribe Channel ini Agar Kalian bisa Mendapatkan Video-video selanjutnya Terima kasih Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax